Jurubicara Kementerian Luar Negeri Qatar Majid Al-Ansari pada Kamis 1 Februari menyebut Israel telah menyetujui usulan gencatan senjata selama 6 pekan di Gaza. Sementara Hamas kata dia telah memberikan konfirmasi awal yang positif awal terhadap usulan jeda pertempuran di Gaza dan pembebasan sandera tersebut. Sebelumnya para mediator Amerika Serikat, Mesir dan Qatar bertemu dengan para penjabat intelijen Israel di Paris pada minggu 31 Januari. Dimana mereka mengusulkan sebuah jeda 6 minggu dalam perang Gaza dan bertukaran tawanan untuk ditinjau oleh Hamas. Namun sebuah sumber yang dekat dengan Hamas mengatakan bahwa masih belum ada kesepakatan mengenai proposal tersebut. Jurubicara Kementerian Luar Negeri Qatar menyampaikan bahwa masih ada jalan yang sangat sulit di depan mata. Pemimpin Hamas yang berbasis di Qatar, Ismail Haniyeh, diperkirakan akan berada di Cairo pada Jumat 2 Februari untuk melakukan pembincangan mengenai gencatan senjata yang diusulkan. Sebelumnya, Qatar berhasil memediasi gencatan senjata selama 1 minggu yang dimulai pada November dan berujung pada pembebasan sejumlah sandera Israel dan asing serta bantuan masuk ke Gaza. Sebuah sumber Hamas mengatakan bahwa rencana tiga tahap ini akan dimulai dengan penghentian pertempuran selama 6 minggu untuk memungkinkan lebih banyak pengiriman bantuan ke jalur Gaza. Menurut dia, juga akan ada negosiasi seputar penarikan pasukan Israel dengan kemungkinan fase tambahan yang melibatkan lebih banyak pertukaran tawanan. Sumber Hamas tersebut menambahkan bahwa pembangunan kembali wilayah itu juga termasuk diantara isu-isu yang dibahas dalam kesepakatan tersebut. Terima kasih telah menonton!